Halo Virgo, ini adalah general reading, tentu tidak akan selalu resonate, sesuai dengan seluruh kalian, bisa pula vice versa mengenai situasi dan perasaan dia yang sudah meninggalkan anda. Baiklah, mari kita mulai. Ini adalah situasi dia. Wow. Wow. So, sepertinya situasi disini lebih mengenai keuangan, dia yang tidak baik, pekerjaan, bisnis, karir dia yang mungkin jatuh kah, tidak baik kah, kebocoran keuangan kah, uang dilarikan orang kah, menderita kerugian kah, hutang piutang yang menghilang kah, semacam itu untuk masalah keuangan. Keuangan yang tidak baik, hancur mungkin bahkan untuk beberapa dari mereka. Dalam hubungan mereka, jika ini ada kaitannya, dia meninggalkan anda karena terparti, menghadirkan orang lain, maka hubungan mereka saat ini sedang tidak bahagia. Reverse, reverse, dan reverse. Dan ini adalah perasaan dia. Second of Pentacles mengatakan mengenai keuangan pula disini. Dia sedang, wow, sepertinya menderita kerugian atau kegagalan, kehancuran yang cukup hebat saya rasa disini, tentang love life-nya saat ini. Usaha selalu gagal. Dia rasa seperti itu. Hubungan selalu putus nyambung kah, atau mungkin disini tidak seimbang kah. Dia yang berusaha menyeimbangkan situasinya dalam hubungannya saat ini. Dia yang berusaha selalu merasa disini, dia lebih banyak memberi saat ini. Memberi kesabaran kah, memberi materi kah, sehingga membuat mungkin besar pasak daripada tiang kah, besar pengeluaran, besar yang diberikan daripada pendapatan dia kah, karena itu usaha dan urusan materinya berantakan. Mungkin permodalan yang semakin menipis karena digerot gotikah. Untuk menyenangkan, terpartinya, atau entah apapun yang dilakukan dengan keuangannya, sehingga membuat keuangannya menjadi tumbang. Hubungan berantakan, hubungan tidak baik, keuangan pun demikian. Baiklah, perasaannya terhadap dirinya sendiri, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, dan kita baca untuk perasaannya dengan Anda. Saya rasa disini untuk beberapa dari mereka, apakah beberapa waktu yang lalu saat kalian masih bersama, dia membutuhkan bantuan dari Anda dalam hal materi. Sehingga begitu terpisah dari Anda, otomatis materi terhenti, support dari Anda terhenti, entah itu materi atau apapun itu, support dari Anda terhenti, goyahlah dia, dia merasa Anda pemberi support untuk beberapa waktu yang lalu. Dia belum bisa move on dari Anda di sini. Sekalipun dia memiliki orang lain, dia belum move on. Ada kekecewaan dalam hatinya, sudah meninggalkan Anda. Saya rasa beberapa dari mereka mungkin masih, apakah stalking, mencari tahu mengenai Anda. Bisa juga seperti itu, tapi sangat hati-hati dan sembunyi-sembunyi, itu yang dia lakukan. Saya tidak ingin kelihatan jika dia masih mencari tahu atau memonitor Anda, keberadaan Anda, situasi Anda, mengingat dia belum bisa move on. Baiklah. Apa yang akan dikatakan situasinya lagi kah? Dia lelah di sini. Dia sudah nyaris tidak kuat di sini. Dia merasa tertekan di sini. Situasinya mungkin dia berada dalam tekanan di sini. Dari siapapun, apakah terpartinya jika gara-gara itu. Apakah gara-gara soal keuangan, kemudian dia meninggalkan Anda, lebih mengejar karirnya, yang pada akhirnya mungkin berjalan song, berjalan melelahkan, dan menderita kerugian, yang dia fokuskan, hingga mengabaikan Anda dan apapun tentang Anda, sehingga mungkin kalian berpisah, sehingga mungkin dia meninggalkan Anda, mengejar itu, tapi saya rasa kita lihat di sini dia gagal, menggapai itu. Dalam hubungan, dia berpihak mungkin beberapa waktu lalu pada third partinya, tidak bisa melihat Anda, kemudian dia mungkin, mungkin mereka berhasil menikah kah? Saat ini mereka sudah menikah, tapi kita lihat di situ, situasinya penuh dengan rasa sakit hati, kecewaan, luka. Dia sudah menikah, mungkin sudah punya anak. Apakah di sini mungkin ada yang hamil atau menghamili duluan, sehingga terjadi perpisahan dengan hubungan yang sah? Kemudian terjadilah hubungan dengan third party dan berkeluarga mereka saat ini, atau mungkin memang tidak dalam urusannya third party, dia mengejar ambisinya, sehingga bersama orang itu, atau apapun alasannya. Dan mereka sudah bersama, sudah memiliki keturunan, tapi kehidupannya penuh dengan rasa sakit hati. King of Pentacles banyak kesempatan-kesempatan yang terlepaskan di sini. Saya lebih merasa di sini dia tidak fokus dalam urusan keuangan bisnis dan karirnya saat ini. Mungkin Ace of Cups di situ saya lebih membaca bahwa emosinya unstabil. The Magician Ace of Cups emosi dan pikirannya tidak stabil melayang kemana-mana. Seven of Pentacles Anda pemberi support? Beberapa dari mereka memang tampaknya beberapa waktu kemarin tergantung pada Anda. Tidak mandiri Mungkin seperti itu Tapi mungkin dia tergoda Ada yang lebih bling-bling Dia rasa mungkin di luar sana Sehingga terjadi meninggalkan Anda Tapi kemudian tidak didapatkan seperti yang dia dapatkan dari Anda Koyah dia Embrace Tidak bisa move on Lover Ten of One Tertekan Tersiksa Pikirannya selalu memanggil-manggil ke arah Anda Di sini Menyesal Dia sudah menyakiti hati Anda Sudah meninggalkan Anda Sudah menciptakan keributan dengan Anda Dalam Hati terdalamnya dia Merasakan seperti itu Six of Pentacles Beberapa dari Anda mungkin bertanya dalam hati Kenapa dia merasakan penyesalan dan lain semacamnya Tidak kembali Muncul kembali Atau menyatakan maafnya Penyesalannya kepada Anda Dia memiliki ego yang masih tinggi Di sini Dia menyimpan semuanya itu Kekacauan Kekalutan Dalam hatinya Dan mungkin akan berlangsung lama Karena ego-nya tinggi Menyesal Iya Sedih Iya Terluka Iya Ada gambaran ingin kembali Mungkin beberapa dari mereka Iya Stalking Iya Seperti yang sudah tadi saya sampaikan Tapi untuk benar-benar Menyampaikan semua itu kepada Anda Muncul kembali di hadapan Anda Muncul kembali di hadapan Anda Mungkin tidak dalam waktu-waktu dekatnya Six of One Dan sorry to say Beberapa dari mereka Tampak pengecut di sini Sudah tahu bersalah Tapi Apa ya Bagaimana mengatakannya seorang pengecut Sudah tahu bersalah Tapi Masih Dia sudah tahu bersalah Masih mencintai Tapi Ya Seperti itu Tidak Tidak Apa ya Ya pengecut Tidak gentle So Untuk saat ini Demikianlah Kira-kira situasi Dan Perasaan dia Yang sudah Meninggalkan Anda Baiklah Sampai di sini dulu Semoga bermanfaat Thank you for watching See you Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton